Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo membuka pertemuan sejumlah kepala negara dalam konferensi Asia Afrika Rabu 22 April 2015 di Jakarta. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan negara-negara Asia Afrika masih berhutang kepada rakyat Palestina yang masih menuntut kemerdekaannya. Selain itu, Jokowi juga meminta negara Asia Afrika bersatu dalam menghadapi ancaman kekerasan dan terorisme. Kita harus bertanya apa yang disalah dengan kita, sehingga banyak negara-negara Asia Afrika dilanda berbagai konflik internal dan eksternal yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Kita harus bekerjasama dalam mengatasi ancaman kekerasan, pertekian, dan radikalisme seperti ISIS. Kita harus melindungi hak-hak rakyat kita. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Kita harus menyelesaikan berbagai pertekian, baik di dalam negeri maupun antar negara secara damai. Sejumlah kepala negara seperti Presiden China Xi Jinping, Presiden Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Iran Hassan Rouhani tampak datang disambut Presiden Jokowi dalam pembukaan pertemuan dua hari konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung. Persoalan ancaman keamanan dan kekerasan di berbagai negara menjadi perhatian sejumlah negara. Terima kasih.